PENOLAKAN ABDUL SOMAD Pertemuan tersebut akhirnya merekatkan kembali koalisi antara Gerindra dengan PKS yang sempat digoyang isu perpecahan. Insya Allah dalam hitungan, ya dalam sehari ini mudah-mudahan ada keputusan yang baik, tapi tanda-tanda kebaikan bahwa PKS akan tetap bersama Gerindra dan Gerindra akan tetap bersama PKS. Insya Allah jalan itu masih terang-benerang. Namun Rabu malam, Panufer mengejutkan dilempar politisi Demokrat Andi Arief via Twitter. Dalam akun Twitternya, ia menuduh Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden karena janji Sandi yang akan memberikan dana kepada PKS dan PAM. Ia juga melontarkan ungkapan bahwa Prabowo adalah Gerindra Kardus. Cuitan ini pun diakui oleh Andi Arief, ia menolak cuitannya tanpa bukti. Ia menyebut ada politik transaksional yang dilakukan Prabowo tanpa sepengetahuan Demokrat. Sinyal kuat dipilihnya Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden memang sudah. Rabu malam, Sandi terlihat menyambangi kediaman Prabowo-Subianto di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru. Sekjen Gerindra memang membenarkan terkait masuknya Sandiaga Uno dalam bursa Cawapres, namun ia menolak tuduhan terkait mahar yang dijanjikan Sandiaga. Sampai dengan tadi ada dua nama pagi, Pak Hayes sama Pak Sandi. Kemudian nama itu dikonsultasikan kepada partai-partai koalisi, PKS, PAN, dan tentu saja Demoka. Jadi dikonsultasikan dari pagi sampai malam ini dikonsultasikan dan hasilnya ya malam ini mau kita putuskan. Kabar masuknya Sandiaga dalam bursa Cawapres Prabowo membuat sinyal pecah kongsi antar partai Demokrat dengan Gerindra semakin menguat. Tim Liputan melaporkan untuk Next.